Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kembali memanggil saksi dalam kasus Tanah Kas Desa Pasaman Barat. Kali ini yang diperiksa adalah Sekda dan Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Tidak berbeda jauh dengan bupatinya, usai diperiksa, kedua pejabat tersebut langsung kabur lewat pintu belakang Gedung Kejati Sumatera Barat. Mereka berdua diperiksa jaksa sejak pagi hingga menjelang petang. Masing-masing diperiksa dengan 35 pertanyaan oleh penyidik. Hingga saat ini, Kejati Sumatera Barat telah memeriksa 17 saksi yang berhubungan dengan kasus Tanah Kas Desa tersebut, termasuk kelompok kerja yang dikomandoi Sekda Pasaman Barat, serta beberapa orang lainnya yang mengetahui hal ini. Kita sudah melakukan perlindungan keterangan terhadap yang disangkutan karena ini masih tahap pengisian saksi-saksi. Yang berhubungan dengan masalah proses daripada kerjasama tersebut, termasuk ketua POKJ, Pasigda, dan kemudian ada orang-orang yang terkait yang mengetahui tentang keterangan tubuh. Untuk mengetahui kerugian negara, penyidik Kejati telah meminta ahli untuk menghitungnya. Namun hingga kini, hasilnya belum diumumkan. Robi Ham, melaporkan dari Padang.